Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, bertemu lagi dengan saya di channel youtube Tributiza Fastel Hari ini saya mereview sebuah mobil Tak lain dan tak bukan adalah mobil L300 Oke guys, kita langsung saja tanpa basa-basi Kita review mobilnya berserta ownernya Halo mas Dengan nama siapa mas? Pergi mas Pergi ya oke Oke mas Hari ini saya mau mereview bersama owner dari L300 Yang sudah dimodif sekian rupa ini guys Oke kita langsung duduk mas Oke guys Dan saya ini mau mereview mobil berserta ownernya Mas Fergie mas Kebetulan ini sudah beberapa juga Yang dimodif di bengkel saya Dan hari ini saya mau mereview berserta ownernya Berikut kita coba lihat dari depan ini Untuk perlampuan ya mas ya Perlampuan ini sudah diganti semua ini mas Iya lampu utama pakai bilet mas Pakai bilet Bilet 3 in Bilet ukuran 3 in ya mas Untuk ukuran bilet 3 in ya guys Berikut dengan ini mas Lampu pinggir sama yang damper ini juga Sudah diganti nih mas ya Iya mas Yang lampu put Apa Lampu pipi sudah custom Dan yang lampu sen Pakai sen Pakai flasher Pakai sen super terang gitu mas ya Pakai sen super terang Dan berikut kayak agak disemuk-semuk gitu ya mas ya Ya Kak hitam gitu mas ya Oke guys Jadi ini untuk perlampuan Dari depan kita sudah bahas Kita lanjut ke atas Untuk bagian Menengok masa lalu Waduh Tapi ukurannya yang agak kecil Tapi boys lor Apa itu Sepion Sepion juga sudah diganti ya mas ya Sudah diganti mas Itu pakai apa itu mas Itu pakai sepion sigra Pakai sepion sigra itu Alhamdulillah itu Modifnya Ya dari saya Ya dari masnya Waduh Dari samping Dari samping Samping ini yang Dirubah apa mas Samping Samping body kit mungkin ya mas ya Ya pakai Bember Pakai Bember body kit Kebetulan yang menggarap saya Itu untuk Nanti ya misal Mau tanya-tanya lebih lanjut Bisa langsung ke DM tiktok Atau DM IP saya Java style modifat Atau Tiktok Atau IG mas Vergensa Berikut nama tiktoknya apa mas Tiktoknya Siklone simple mas Siklone simple Nanti saya sematkan di video Untuk dari samping itu Untuk body kitnya sendiri itu mas Ya Itu jungkit ya mas ya Jungkit Jungkit manual mas Jungkit manual Dan untuk Bahannya sendiri Bahannya ya rumayan Rumayan bisa dikatakan tebel Soalnya saya yang garap Bukan apa Cuma nanti bisa dibuktikan sendiri Ketebalannya Atau kekokohnya Body kitnya itu Bisa di cek langsung Atau main ke bengkel Cek-cek bahannya Boleh Untuk armadanya ini mas Ini tahun berapa ini Ini mobil Tahun 2019 Tahun 2019 Cuman masih Oke ya Oke ya guys Masih oke Sekar lihat Seperti masih baru Karena Pemiliknya juga masih mudah Perawatan tentunya masih Masih pelaten Masih pelaten Untuk Harian ini pakai apa ini Harian buat muat sayur mas Buat muat sayur Dari mana Dari Cepogo ke Solo Dari Cepogo ke Solo guys Jadi ini mobil Selain voice Cuman juga menghasilkan Jangan Jangan voice aja Cuman menghabiskan Jadi Yang voice Yang menghasilkan Nah itu yang cakep Oke mas Untuk Untuk bagian kaki-kaki Ini kayaknya Bagian Kaki-kaki depan Atau belakang ini Kayaknya sudah di Custom ya mas ya Yang belakang mas Yang belakang mas Yang belakang Di custom gimana mas Di bengkel teman mas Itu digancel 2 cm Oh jadi Yang belakang Per belakang itu Digancel Guys Digancel Kitar 2 cm Jadi terlihat Kalau mobilnya Parkir itu Terlihat lurus Enggak Enggak gini Kalau rata-rata Mobil Standar muatan kan Apa ya Yang belakang itu Rata-rata Emang agak naik Jadi ini sudah Di custom Yang belakang Diturunin dikit Supaya makin Boys Untuk kebagian Ban ini Bannya ini Diganti Pelk apa Gimana ini mas Ini Untuk Bannya Pake Wheeldrop mas Pake Wheeldrop ya mas ya Wheeldrop Hyundai Model lama Oh Pake Wheeldrop Model lama Jadi untuk Ukuran velg Berarti standar ya Masih standar Masih standar Jadi ukuran velg Standar ring 14 Cuman welddropnya Dikasih ring 17 Terlihat Ban tipis Cuman sebenarnya Itu masih Orisinal Ya gitu mas ya Betul Ini tadi ada yang Kelupaan ini Untuk grillnya Juga sudah Dikustom ini mas Betul mas Ini Grillnya Pake Bahan ori Dicuak mas Oh Pake bahan ori Dicuak Jadi Kebetulan sih Yang Garep Yang Garep Oke siap Kebetulan yang Garep juga saya Cuman ini Yang bertanya-tanya Sama Ownernya Biar Lebih dekat Sama Ownernya Karena Gini mas Banyak requestnya Mas review Sama Ownernya dong Hari ini Saya Menurutin Para Subscriber saya Supaya Review Mobil sekalian Ownernya Gitu Siap Oke Ini Saya Lihat Kalau Dari Samping Handle Pintunya Sudah Diganti Betul mas Handle Pintunya Sudah Diganti Itu Pake Model Avanza Handle Avanza Cuman Dikustom Di Mobil L300 Pokoknya Ini Sumber Inspirasi Oke Jadi Untuk Teman-teman Terutama Buat Subscriber Saya Ini Saya Kasih Inspirasi Bagi Teman-teman Yang Mau Modif Atau Mau Gimana ya Mau Bikin Ganteng Mobilnya Itu Bisa Tanya-tanya Boleh Nanti Atau Main Ke Bengkel Juga Boleh Gitu Ya Mas Untuk Mesin Mas Ini Mesin Itu Dirubah Kalau Mesin Mas Standar Mas Mesin Standar Ada Setelan Khusus Gitu Gak Mas Paling Cuma Setel Kebulnya Mas Biar Dibuat Cumi-cumi Gitu Mas Nanti Coba Dilihat Dari Belakang Seperti Apa Cumi-cuminya Nanti Coba Dengarkan Taman Kayak Mungkin Ada Tambahan Flexible Juga Dari Mas Budi Jadi Untuk Kenal Pot Asap Buang Itu Ada Tambahan Flexible Jadi Kalau Di Gas Gas Itu Seperti Kanter Itu Ngir Ngir Makin Ngir Makin Ngacir Yo Oke Teman-teman Untuk Bagian Interior Bagian Interior Ini Sudah Dikustom Apa Belum Kebetulan Belum Mas Belum Masih Standar Masih Standar Mungkin Ya Next Project Next Project Mungkin Mau Dikustom Indinya Nyicil Menyesuaikan Budget Jadi Kita Juga Kerja Dapat Penghasilan Cuman Ada Apa Ya Buat Penyemangat Kerja Jadi Ruang Kerja Intinya Ruang Kerja Dibuat Nyaman Jadi Kita Makin Semangat Kerjanya Oke Guys Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Saya Rasa Sekian Saya Mereview Mobil Ini Siklun Simpel Beserta Ownernya Mas Perbiansah Semoga Menjadi Inspirasi Buat Teman Teman Menjadi Bahan Referensi Yang Mau Modif Jangan Lupa Share Like Comment Dan Subscribe Dan Follow Juga TikTok Saya Safastel Modifet Dan TikTok Mas Perbiansah Siklun Simpel Mas Oke Itu Ya Nanti Jangan Lupa Follow Follow Subscribe Share Like Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1,2,3,4